Halo di sesi ini saya mau share mengenai bagaimana cara saya picking yang saya rasa bisa membantu mungkin bisa saya harap bisa membantu rekan-rekan yang belajar untuk mencari pola picking yang apa namanya nyaman ini fret kelima ya dan ini fret ke-12 yang di tengah-tengah ini saya lupa harusnya ini ada saya tempel disini tapi kayaknya udah hilang baru nggak saya ini fret ke-12 nih ini ya fret ke-12 nih tengah-tengah ini fret ke-12 nah 5 dan ini 12 apa yang saya lakukan ketika saya picking pertama pick itu nggak banyak dia keluarnya nggak begini ada yang begini banyak tapi saya nggak cocok saya cocoknya dikit aja supaya lebih dekat ke badan saya jadi lebih gampang saya ngaturnya oke nah ketika saya pick saya miringin dikit hit nah gitu ya jadi kalau begini kan harusnya kita ngelihatnya rata tapi saya nggak rata saya pinggirin kenapa karena biar lebih mudah pergerakan pindahnya dan kalau saya ada pickingnya rata nah agak kasar dia yang kedua selain agak kasar suara piknya kenceng tapi kalau saya miringin suara piknya tuh enggak terlalu kenceng dan lebih smooth pergeserannya kecuali keluarkan rekan yang suka gini ya apa namanya tinggi-tinggi yang gitu ya teril gitu ya Nah itu itu akan sangat menyusahkan nanti karena disini cenderung bergerigi gitu pinggirannya nah jadi saya miringin dan saya mulai pik nah picking saya polanya itu adalah selesai selalu bermain economic picking jadi kalau economic picking maka juga jadi sini harus mengatur kalau saya mau searah maka petiknya saya apa namanya gancil entah satu atau tiga ini kita bermain di E minor ya Nah jadi searah ya entah naik entah turun kalau saya mau berubah arah maka saya petiknya berubah genap saya begini ya senar 6 mau turun ke senar 5 saya pakai ganjil mau turun ke senar 4 pakai ganjil saya mau turun ke senar 3 pakai ganjil kemudian saya dari senar 2 mau naik maka di senar 2 saya petiknya genap nah langsung ada beberapa kekurangan dari pola picking ini yaitu kalau kita bermain nah kalau di apa namanya penekanan itu kalau dalam sweep picking gak terlalu atau economic picking gak terlalu bisa dibuat maksimal itu sebabnya selain economic picking saya juga sedang belajar untuk alternate picking nah untuk alternate picking saya sendiri saya lebih banyak menggunakan kedua ini aja jadi gini ya Oh sorry jadi tangannya aja yang gini Hai saya meniru tapi akhirnya nggak mirip-mirip amat ternyata dari Ingwi karena ingwi gini-mirip amat ternyata dari yang terlain tuh kayaknya nggak bergerak hanya ini aja sorry nah jadi kayak gitu ya jadi jarinya sepik gini nah itu kira-kira cara saya memetik ini akan memudahkan misalnya begitu ya jadi nah jadi memudahkan saya di dalam membuat tension atau penekanan nah gitu jadi itu dua cara saya melakukan picking gak ada masalah dengan begini ini preferensi pribadi cuman kalau saya begini rasanya nggak terlalu capek gitu ya jadi yang bergerak itu hanya jari ini cuman ya berkoordinasi supaya ini bisa cepat aja kalau begini saya biasanya matis A1 begini banyak yang begini juga bagus-bagus juga ya cuman preferensi pribadi aja kalau kita latih perlahan pasti jadinya cepat walaubagaimanapun dan tekniknya ada yang begini pakai sampai sini bisa juga ngebut juga orangnya gitu ya tapi mumpung kita lagi lambat bisa rekan-rekan pilih cara untuk picking yang asik yang penting bukan diburu-buru nah gitu ya oke itu aja selamat berlatih selamat menikmati